Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama channel kesayangan kita semua di dunia perekselan pada kali ini saya akan membahas nih mengenai soal yang sering kita jumpai dalam dunia kerja ya temen-temen yang sering di dunia kerja sering ikut tes setelah psikotest biasanya ada potes ekstrel seperti ini ya misalnya vlog up halok up dan lain sebagainya nah di setiap perusahaan temen-temen sering menjumpai tes seperti ini ya Janya ini ada di gambar tes seperti ini temen temen-temen lihat di web banyak juga banyak di ini tabel seperti ini nah ada pertanyaan isi kolom yang kosong-kosong ini biasanya dengan contoh tabel yang besar ini kita cari dari tabel-tabel yang kecil seperti ini nah disini ada pertanyaan ada lima nih disi kolom tujuan menggunakan fungsi vlog up left nah temen-temen pasti sering menjumpai ya vlog up left dikompanisikan dengan left terus isi kolom kolas terus menggunakan halok up right terus kemudian berapa total penjualan ini ya Oh daftar penjualan tiket ini harganya kemudian di diskon Hai diskon disini ada pertanyaan lebih dari empat kalau beli lebih dari empat lebih dari sama dengan empat dapat 20% kalau kurang dari empat dapat sepuluh persen kalau beli dua dapat nol disini ya nah nah cuma ini akan menjadi beberapa bagian jadi yang bagian pertama kita mulai dengan tujuan dan kelas aja bagaimana sih cara isinya disini dengan ada tabel kosong seperti ini data pembandingnya adalah seperti ini dengan klunya yaitu JKT 01 nah disini ada tabel kode tiket disini JKT JKT itu kodenya hati Jakarta SBY Surabaya PKU Pekanbaru MKS adalah Makasar nah di tabel ini ada 10 ya 10 ya 10 nama pelanggan ya kemudian ini ckp01 kodenya SBY 02 nah kemudian disini tabel kode kelasnya ini ini kode tiketnya teman-teman biasa menjumpai kalau di tiket ada kodenya kemudian disini ini ada tabeltak label kode kode ulasnya misalnya nih ck t01 artinya tk itu berarti ini tujuannya Adalah Jakarta sepertiini terus ESP 02 berarti tujuannya SBY di sini terus PKU kayaknya pekan baru terus MPE 02 beratinya Makassar, berarti yang kita cari disini Tujuannya, yaitu JKT, tujuan Kelasnya, dengan kode Seperti ini, berarti JKT, berarti Jakarta, kemudian 01, dia Artinya, eksekutif Nah, biar teman-teman Tidak manual disini, maka Menggunakan Fungsi VLOGUP Nah, karena JKT itu, kodenya 3, disini Kita sebelah kiri, maka Menggunakan VLOGUP Lair Kita coba ya, teman-teman Ini di sesi Yang cukup lumayan Sulit Oke, langsung saja Masukin rumusnya, teman-teman Bisa lihat sebelah kanan, ini ada rumus Seperti ini, tinggal Dimasukkan Rumusnya Bisa lihat Di sebelah kanan, disini Sama dengan VLOGUP Nah, kemudian Masukkan LEFT Nah, kenapa Saya masukkan LEFT, karena JKT itu Ini tidak full Di sesi-sesi sebelumnya Yang menggunakan VLOGUP Saja, itu biasanya Full sesuai Antara subject Dengan objeknya, karena Ini subject Yang kita butuhkan adalah JKT doang Sedangkan disini ICT, maka kita Menggunakan VLOGUP Kemudian Kita masuk Ke D7 sini Kemudian Pilih Pilih 3 Kemudian JT koma Teman-teman Atau yang Komiternya koma Kemudian Pilih disini Nah, klik disini Nah, klik disini Kemudian 2 2 ini 2 di 2 kolom Kedua disini Karena 2 kolom Kemudian Ketik True Atau False Oke Nol Apa akan otomatis Seperti ini JKT Berarti Jakarta Oke Kita coba Tarik Disini Nah SB Adalah Sulabaya Pekanbaru Adalah PKU Adalah Pekanbaru Kemudian Makassar Ada Makassar Oke Nah Kenapa Ini Ada Teman-teman Tulisan NA Di bawah Ini Nah Kita bisa Akali Menggunakan Kode Namanya Penamaan Kode Disini Namaan Barang Jadi Identifikasi Caranya Teman-teman Bisa Lihat Disini Kita Diblok Jadi Biar Lumusnya Tidak Lari Ini Sebenarnya Lumusnya Lari Nah Akan Gini Kalau 4 Ini Udah Bener Rumusnya Tapi Yang Yang Bawah Ini Rumusnya Lari Maka Akan Terjadi NA Seperti Nah Kalau Yang Ini Yang Atas Ini Tidak Lari Cara Mengatasinya Teman-teman Tinggal Dikasih Kode Disini Di Bagian Kiri Nambok Jadi Penamaan Identifikasi Misalnya Kode Tiket Kode Tiket Biar Rumusnya Nggak Lari Seperti Ini Kita Namakan Disini Kode Tiket Nah Maka Akan Otomatis Di Sebelah Sini Akan Namanya Kode Tiket Bisa Kita Ganti Disini Yang O 7 Sampai P10 Dengan Kode Tiket Maka Akan Tipul Kode Array Seperti Ini Kita Klik Ini KKT01 Adalah Tuju Jakarta SBY 02 Adalah Tuju Surabaya PKU Kita Cek Makasar SBY Surabaya PKU SBY Surabaya CKT Jakarta JKT 03 Jakarta SBY SBY Oke Jadi Ini Adalah Untuk Pengisian Tujuan Kolom Tujuan Seperti Ini Untuk Soal Selanjutnya Yaitu Di Kode Kelas Disini Di Kelas Teman Teman Disini Isi Kolom Kelas Menggunakan Rumus HLockup Subject Menggunakan Miring ke kanan Atau Horizontal Maka Teman Teman Menggunakan Fungsi HLockup Jadi Teman Teman Di Fungsi HLockup Ini Bisa Digunakan Menggunakan Fungsi Write Karena 01 Ini Berada Di Sebelah Kanan Ini Nah 01 02 Yang Kita Butuhkan Disini 01 02 03 01 Untuk Eksekutif 02 Untuk Bisnis 03 Untuk Ekonomi Teman Teman Tinggal Menggunakan Kombinasi HLockup Like Caranya Bisa Lihat Disini Nah Teman Tinggal Menggunakan HLockup Sama Dengan HLockup Kemudian Masukkan Write Nah Write Ini Karena Disini Jika 0101 Yang Kita Butuhkan Adalah 01 Berada Di Kanan Karena Disini Sementiknya 01 Disini Kita Butuh Data 01 Ada Disini Kanan Makanya Menggunakan Write Kemudian Langsung Ditaruh Di D Sini Yang Kita Tuju Disini Kemudian Menggunakan 2 Tutup Kurang Nah Kenapa 2 Teman Teman Karena Disini 01 Itu Ada 2 2 2 Apa namanya 2 Karakter 0 Dan 1 Kalau Tadi Menggunakan 3 Yang Disini Menggunakan 3 Karena 3 Karakter J K T Sekarang 0 Karena 2 Karakter Makanya Menggunakan 02 Kemudian Jangan Lumpa Titik Komah Atau Teman Teman Ininya Komah Nah Kemudian Langsung Disini Di Blok Disini Kemudian Masukkan 2 Karena Di bawah Ini adalah 2 Disini Di Executive Itu ada Di 2 Baris Kedua Kemudian True Atau False Kita Pilih Saja 0 Disini 0 Untuk True Kemudian Masukkan Lagi Maka Akan Muncul Seperti Ini Coba JKT 01 Artinya Tujuannya Jakarta Tujuan Jakarta Dan Mendapat Kelas Executive Kutip Nah JKT Jakarta 01 Kelasnya Itu Excel Kutip Kita Coba Tarik Kebawah Nanti Akan Muncul NA Karena Apa Karena Disini Lumusnya Lari Seperti Nah Caranya Biar Tidak Lari Teman Sama Seperti Tadi Disininya Ditulis Diisi Identifikasinya Tambel Kode Kelas Sesuai Disini Tapi Tentang Bisa Rubah Sesuai Dengan Masing-masing Keinginan Tinggal Diganti Disini Biar Rumusnya Tidak Lari Tinggal Diklik Aja Tabel Kode Kelas Nah Ini Tabel Rally Sudah Muncul Tinggal Enter Tinggal Tarik Kebawah Maka Akan Muncul Seperti Ini Kita Zoom Nah Maka Disini Sudah Jelas SB 02 Maka Tujuannya Adalah Surabaya Kelas Adalah Bisnis Disini Temen 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 Bisa Lihat 02 Itu Bisnis Nah Disini Atas Nama Yang pertama Ani Nama Pelanggan Ani JKT Kode Ticket 01 Tujuannya JKT Berarti Jakarta 01 Berarti Eksekutif Kita Coba Misalnya Dodi Disini Temen Bisa Lihat Namanya Dodi SB 03 03 Berarti Jurusan Tujuannya Disini Adalah Surabaya SBA Kan Surabaya Kemudian Kelasnya Karena Ini 03 Kelasnya Ekonomi Begitu Juga Sini Nomor 10 Namanya RV SB 03 Berarti Tujuannya Surabaya Kemudian Kelasnya Adalah Ekonomi Misalnya Disini Amin PKU 03 Berarti Tujuannya PKU Kelasnya Adalah 03 Ekonomi Nah Ini Adalah Salah Praktis Menggunakan Fungsi VLockup Tujuannya Dikombinasikan Dengan Lab Kemudian Yang Kanan Fungsi HLockup Dikombinasikan Dengan RA Nah Ini Untuk Dua kolom Ini Nanti Untuk Yang Total Discon Dan Biaya Disini Total Harga Kemudian Kolom Discon Menggunakan Fungsi GIF Kemudian Total Biaya Setelah Dikurangi Discon Untuk Video Selanjutnya Untuk Itu Jangan Lupa Teman Teman Tetap Tantok Tonton Terus Tengkutongin Terus Channel Youtube Saya Kesayangan Pemirsa Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Terima Kasih Sekian Saja Wassalamualaikum Wabarakatuh Tengkutongin Tengkutongin